Manut Kadis menikah, Allah badin bebasakan yang baik pun. Satu unit ambulans berlogo Dompet Sejuta Harapan mengalami kecelakaan di Jalan Tol Batang, Semarang, tepatnya di kilometer 353 pada Jumat 3 Mei 2024 kemarin. Ambulans tersebut diketahui menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya. Akibat peristiwa ini, rekan pengemudi ambulans bernama Jumadi meninggal dunia. Jumadi merupakan relawan yang dikenal aktif di berbagai organisasi sosial di Kabupaten Klaten. Selain itu, satu orang penumpang juga menderita luka berat. Sementara pengemudi ambulans bernama Alta Fauzi menderita luka momer di dada dan lecer di wajah. Kasat lantas Polres Batang, AKP Bigiadi mengatakan, mobil ambulans DSH Klaten bernomor polisi AD 1479LL tersebut mengalami kerusakan parah, ringsek dari mulai bagian atas hingga depan. Adapun saat kecelakaan, ambulans tersebut tidak sedang membawa pasien. Lantaran sedang dalam perjalanan pulang dari Depok menuju Klaten. Amin. 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 John Law Tribune X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!